Jelang arus mudik saudara, Dinas Perhubungan di sejumlah daerah memeriksa kelayakan armada bus yang akan digunakan sebagai angkutan mudik lebaran 2023. Pemeriksaan angkutan lebaran dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang. Menjelang Idul Fitri 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali menggelar inspeksi keselamatan armada bus yang akan digunakan sebagai angkutan mudik. Inspeksi dilakukan di empat garasi perusahaan otobus di Boyolali. Inspeksi kelayakan operasi merupakan upaya antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Pemeriksaan meliputi mesin, kondisi ban, lampu, dan surat-surat kendaraan. Selain bus yang laik operasi, pengelola bus juga memeriksa kesehatan sopir dan kru sebelum bertugas. Bus angkutan mudik yang sudah dicek kondisinya diberi stiker penanda. Inspeksi keselamatan ini diharapkan memperlancar dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun balik lebaran 2023. Pertama, kita pastikan bis atau armada yang akan jalan itu kirnya hidup, artinya laik jalan. Jadi syarat untuk jalan itu harus laik, artinya kir harus hidup. Yang kedua, kita pastikan lagi keadaan lampu dan untuk pendukung lainnya, hiper dan lain sebagainya, kita pastikan lagi, meskipun sudah dikir, tapi tetap kita pastikan lagi. Memastikan bahwa kendaraan ini benar-benar fit untuk jalan. Dinas Perhubungan Karanganyar juga memeriksa armada bus yang akan digunakan sebagai angkutan mudik lebaran 2023. Pemeriksaan dilakukan bersama saat lantas Polres Karanganyar terhadap seluruh perusahaan otobus. Pemeriksaan mencakup kondisi rem, lampu, ban, dan sistem kemudi. Kami cek ada administrasi dan misi, administrasi kelengkapan, misalnya SDR, kegagian komisian, dan untuk salam isi, ini antara lain fungsi dari masing-masing sistem itu. Antara lain ada lampu, ada kipang, ada sayang, ada asa, dan... Selain kondisi fisik kendaraan, pemeriksaan juga dilakukan pada kelengkapan surat-surat kendaraan. Kendaraan yang telah dinyatakan laik jalan ditempel stiker keselamatan.